Baru bebas dari penjara residivis, warga Juwiring Kelaten harus kembali masuk ke penjara akibat mencuri sepeda motor. Lucunya motor ia curi adalah milik kepala desanya sendiri. Kini tersangka yang sudah 4 kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terancam hukuman 7 tahun penjara. Inilah T atau Tariono alias ganden warga desa Juwiring, camatan Juwiring Kelaten, yang baru saja bebas dari penjara dan kini harus kembali berurusan dengan polisi setelah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Lucunya motor jenis Honda Supra X yang ia curi tak lain milik kepala desa tempat ia tinggal. Dalam melancarkan aksinya tersangka mencari sasaran pencurian pada malam hari dan kebetulan yang menjadi sasaran adalah motor kadesnya. Dalam aksinya tersangka masuk ke dalam rumah kepala desa lewat pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci. Motor hasil curian tersebut kemudian digadaikan tersangka sebesar 1,2 juta rupiah. Aksi pencurian tersebut terungkap setelah polisi berhasil mendapati motor korban berada di sebuah pabrik di wilayah Ceper, Kelaten. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukannya pelaku pencurian yang tak lain warganya Pak Kades sendiri. Mencari sasaran yang ada kesempatan di tempatnya panuran. Nah setelah itu dia mengambil, setelah mengambil dia langsung dipakai sepeda motornya ke arah Kades terus menunggu di terminal Kades. Pelaku yang pernah menikam di balik juruji besi dengan kasus yang sama tersebut, nekat kembali melakukan hal yang sama akibat kepepet untuk bayar hutang. Atas perbuatannya kini tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Taufik Irvani, Semarang TV